Sebagai salah satu operator Rafale terbesar di luar Perancis, Angkatan Udara India pastinya adalah mitra penting bagi Dassault Aviation. Dengan pengoperasian 36 unit Rafale oleh Angkatan Udara dan pesanan baru 26 unit Rafale M untuk Angkatan Laut bisa diibaratkan India sebagai negara penglaris Rafale di kawasan Asia. Lantaran punya kemitraan khusus, Angkatan Udara India belum lama ini diwartakan mengajukan permintaan spesial kepada Dassault Aviation. Dikutip dari indiatimes.com disebutkan bahwa pihak Angkatan Udara India meminta kepada Dassault Aviation agar jet tempur Rafale dapat diintegrasikan dengan paket persenjataan buatan industri dalam negeri. Permintaan tersebut menyusul kemampuan DRDO atau Defense Research and Development Organization untuk mengembangkan berbagai persenjataan canggih untuk jet tempur. Lebih detail jenis senjata yang diproyeksikan dapat diluncurkan dari Rafale adalah Rudal Udara Keudara Astra dan SAAW atau Smart Anti-Airfill Wipon. Saat ini, kedua jenis senjata udara tersebut telah sukses diintegrasikan pada jet tempur Haltejas, Jaguar, dan Sukhoi Su-30 MKI. Rudal Udara Keudara Astra adalah rudal udara keudara buatan India yang dikembangan oleh DRDO dan diproduksi oleh Barat Dynamic Limited. Harian yang saat ini sudah beroperasi adalah Astra MK1 yang ditenagai solid propellant roket. Rudal ini dapat melesat maksimum MAH 4,5 dengan jarak jangkau target sampai 110 km. Astra MK1 mengadopsi sistem memandu inersia dengan bantuan dari pencarian radar aktif yang dipasang di ujung kepala rudal. Pencarian radar aktif memungkinkan rudal untuk mengunci dan melacak target dengan lebih akurat dan efektif. Astra memiliki kemampuan manuverabilitas tinggi yang memungkinkannya untuk melakukan manuver agresif dan menghindari pertahanan musuh yang mungkin diberlakukan terhadap rudal. Astra MK1 punya berat 154 kg dengan berat hulu ledak 15 kg. Astra MK1 menggunakan detonasi radio proximity fuse. Astra MK1 juga punya panjang 3,8 meter dan diameter 178 mm. Sedangkan rudal SAAW atau Smart Anti-Airfield Weapon juga dikembangan oleh DRDO, namun diproduksi oleh Hindustan Aeronautic Limited atau HAL. SAAW dirancang untuk mampu menyerang target darat dengan presisi tinggi hingga jarak 100 km. SAAW punya berat 125 kg dengan hulu ledak 80 kg. SAAW mengandalkan sistem pemandu Inertial Navigation System with GPS atau Navic Satelit Guidance dan pada fase terminal menggunakan imaging infrared homing. Terima kasih. sub indo by broth3rmax